Saban Ramadan, wajah Wil dan Delta biasanya selalu warawiri di layar kaca, entah di acara berbuka atau program sahur. Tetapi itu dahulu, kini sudah berbeda. Dua tahun terakhir, pelawak bernama panggung Kiwil semakin jarang muncul di televisi, berbarangan dengan pilihannya mendalami ilmu agama dan terjun langsung dalam berdakwah. Berbeda dengan ustad umumnya, suami Megi Wulandari menempuh dakwah berbeda. Salah satunya, tur ke berbagai kota mengendarai motor. Menjadi orang Islam itu nikmat. Kiwil itu merasakan bagaimana jadi orang apa ya. Kayak perempuan ada batasannya, laki-laki pun ada batasannya. Tapi tidak harus langsung mentang-mentang hijrah, menutup diri, tidak. Jadi belajar lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Jangan kita hijrah malah menjauh dari orang. Kayak perempuan, pakai jilbab. Bukan menjauh, tapi malah mendekat. Dekat dengan manusia. Hablu mendana sejalan, hablu mendana sejalan. Tidak ada juga, sama saja. Cuma kalau sekarang pakai kopiah, pakai ini. Karena juga, satu, kenapa harus ini? Ternyata Kiwil itu harus menghormati juga. Menghormati tuan rumah. Tidak mungkin lah kalau misalnya Kiwil ada acara kemana-mana, sembarangan lagi, modal tampang. Mohon maaf, lahir dan batin. Kalau misalnya saya mau kemana-mana, harus dandan. Harus ini, memperganteng diri atau bagaimana ini. Malah jadi orang, ih Kiwil kok kayak gitu. Tidak mau, tetap Kiwil akan sama seperti biasa. Cuma sekarang ada kopiah, gitu aja. Iya, hari ini pakai motor. Karena memang, jujur aja, Jakarta udah penuh dengan mobil. Dan Kiwil nggak mau bikin padat lagi. Kalaupun nanti Kiwil bilang sama teman-teman, sama keluarga juga, sama Maggie sama Rohimah. Nanti kalau mau beli mobil, mobil yang bekas aja lah. Kalau usah mobil-mobil yang baru. Karena Jakarta udah penuh. Saya ke Bandung, ke mana-mana udah penuh sama mobil-mobil baru. Meski sudah berhijrah dan lebih banyak bergaul dengan para da'i, naluri melawaknya tak sepenuhnya padang. Dalam sebuah perjumpaan, selebritas siang merekam momen ketika ayah kebingungan saat motornya hilang di parkiran. Dari motor, tadi motor tak ada di sini parkirin sama. Bukan, pokoknya ada fotonya. Motor beda sendiri ada fotonya. Bukan Kiwil biasa. Ini motor memang dikhususkan hadiah buat saya. Jadi ada seorang teman saya, Pak Wibi, bilang, Mas Kiwil, udah, bongkar deh. Bikin cutting sticker. Saya yang bikinin semuanya. Akhirnya dia yang ngedesain. Dia yang ngedesain, pakai foto saya, ini-ini udah. Terima beres. Kado ulang tahun. Tadi temen. Udah, ini doang nih. Jadi repotnya kalau ketika di Lamu Merah. Siap. Di Lamu Merah. Jadi saya berhenti. Jadi orang yang samping saya ngeliat. Kiwil bukan. Mas Kiwil. Mau gak mau buka helm. Iya. Eh Mas Kiwil ini. Kok tau? Ada fotonya. Dengan kendaraan roda 2 itu juga, komedian kelahiran 10 Agustus 1972 telah menempus jumlah kota dalam tur dakwah. utamanya yang berjarak dekat. Semarang. Lampung. Semarang lah ya. Yang sering lah ke Semarang. Semarang. Kalau Bandung mau mundur-mundur mandir. Bandung. Udah kayak, apa ya. Kayak ke tempat. Dekat lah. Mau ngopi juga tinggal ke Bandung kayaknya. Kiwil bukan tak rindu dengan dunia panggung. Ia juga belum sepenuhnya mundur total. Namun untuk saat ini, dakwah adalah prioritas pertama. Menyoal biaya kehidupan untuk anak istri, Kiwil menyebut selalu saja ada rezeki yang datang. Meski demikian, Kiwil tak pernah mematok harga maupun honor saat diundang untuk tausia. Oh enggak boleh. Kalau harga itu enggak boleh. Kita sesuaikan dari kemampuan yang punya hajat gitu loh. Karena memang dakwah itu bukan untuk patok-patokan gitu loh ya. Semampunya aja gitu loh. Bahkan pernah sampai jauh-jauh sampai di mana ya. Di daerah Merak sana pedalaman. Pulang-pulang membawa duit 500 ribu. Iya, bensin habis sekitar 400 pulang pergi. Belum makan, belum tol ini-ini. Bukan kita anggap pergi, ternyata di sana memang apa didoain ya, kita doa pulang dari situ. Karena memang kita nikmati bersyukur aja, enggak apa-apa lah yang segini ini. Mungkin Allah nanti kasihi gitu. Bener pulang dari situ, ada aja. Mas Kiwil mampir ke sini. Pulang-pulang, wah bodut banyak. Ya gitu, jadi enggak pernah targetin lah untuk budget.